Hai masalah yang kamu hadapi di masa lalu akan membuatmu sukses di masa depan jangan suka mengeluh dan membuat alasan segera lakukan apa yang kamu sukai dan railah impianmu bersikap lembut kepada orang lain tetapi bersifat keras kepada dirimu sendiri mengambil pelajaran dari kesalahan jauh lebih baik daripada tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali berhati-hatilah dengan pujian walaupun pujian tulus karena setiap pujian dapat membuatmu lupa diri ubah hidupmu hari ini jangan bertaruh untuk masa depanmu bertindaklah sekarang tanpa menunda gagal itu makanan sehari-hari yang penting bagaimana kamu menghadapinya evaluasi bangkit dan pantang menyerah satu-satunya cara mendapatkan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan saat ini bekerja tidak hanya mencari uang bekerja juga untuk bermanfaat bagi orang lain dunia saat ini berubah sangat cepat satu-satunya cara yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko oleh karena itu jangan takut mencoba hal baru dalam hidupmu kesuksesan tidak bisa diraih hanya dengan kemalasan kamu butuh perjuangan untuk mendapatkan setiap keinginanmu lebih baik menjaga apa yang ada di tangan kita daripada mengejar sesuatu yang tidak pasti belajar bersyukur bahwa tidak semua keinginanmu bisa terpenuhi tetaplah semangat untuk menjalani hari harimu dengan pikiran positif fokuskan 90 persen waktu kamu pada solusi dan hanya 10% pada masalah itu adalah kunci menghadapi persoalan hidup kebahagiaan tidak bergantung pada siapa kamu atau apa yang kamu miliki akan tetapi kebahagiaan bergantung pada apa yang kamu pikirkan carilah apa yang benar-benar kamu sukai kemudian lakukan pekerjaan itu sebagai cara untuk menemukan hidup yang lebih baik peluang itu tidak akan terjadi kecuali kamu yang harus membuatnya ayo ciptakan peluangmu sendiri usia bukan jaminan kedewasaan akan tetapi cara berpikir dan membuat keputusan yang menjadi penentunya jalan yang sudah dipilih sendiri walaupun merangka juga harus dijalanin sampai akhir orang yang berkemauan mempunyai seribu cara orang yang tidak ada niat akan merasa ribuan kesulitan masa muda pertama diberikan oleh Tuhan masa remaja kedua bergantung pada usaha sendiri lingkungan tidak akan berubah jalan keluarnya terletak pada merubah diri sendiri setiap kesulitan atau keterbatasan semuanya dimulai dari hati sendiri manusia hebat karena impian mereka suatu hari pasti akan mencapai tujuannya orang yang menyemangatin orang lain juga berarti sedang menyemangati kehidupan sendiri aksi adalah tangga kesuksesan semakin banyak aksi semakin tinggi peluang kesuksesan kesempatan tidak boleh dilewatkan waktu tidak akan kembali kesempatan lewat sekali tidak akan kembali lagi memiliki mimpi hanyalah sebuah kecerdasan mewujudkan mimpi barulah sebuah kemampuan setiap orang selalu mempunyai lembaran baru jangan biarkan masa lalu mengurung kamu di istana kesedihan orang yang sukses belajar dari pengalaman orang lain orang yang gagal hanya belajar dari pengalaman sendiri kebanyakan orang ingin mengubah dunia ini tetapi hanya sedikit orang yang ingin merubah diri mereka sendiri seorang yang berhasil melakukan hal yang tidak ingin dikerjakan oleh orang gagal langkah perjalanan yang biasa juga bisa menyelesaikan perjalanan yang luar biasa bersyukurlah kepada orang-orang yang baik terhadapmu maafkanlah orang-orang yang menyakitimu ini ini adalah tugas yang seharusnya kita kerjakan setiap hari beberapa kekecewaan tidak dapat dihindari tetapi sebagian besar kekecewaan adalah karena ekspetasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri hidup itu seperti lautan hanya orang-orang dengan kemauan kuat yang bisa mencapai sisi daratan yang lain untuk mendapatkan kebebasan sejati Anda harus menahan diri untuk sementara waktu ketika kesulitan datang hadapi dengan senyum dan selesaikan dengan kebijaksanaan tak lukkan diri anda suatu hari nanti kamu akan mengibas sayap impian kamu dan terbang di langit biru persahabatan sama dengan aroma bunga lebih baik menjadi lebih tawar lebih ringan aroma semakin melekat dan semakin lama persahabatan berlangsung setiap orang ada saatnya menjadi sukses tetapi tidak boleh memiliki momen kesembongan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tetapi seharusnya tidak boleh ada pikiran untuk menyembunyikannya menghargai hari ini hargailah masa sekarang siapa yang tahu besok dan kecelakaan yang mana yang datang lebih dulu tidak peduli apa suasana hati anda tidak peduli bagaimana keadaan anda hari ini dimanapun anda berada ingatlah untuk tersenyum orang yang optimis melihat peluang dalam bencana orang yang pesimis melihat bencana dalam peluang nasib ada di tangan anda sendiri dan nasib itu diciptakan sendiri hidup itu seperti secangkir tidak ada rasa pahit selamanya tetapi selalu ada pahit untuk sementara waktu hidup terlalu pendek dan hari ini menyerah dan dilepaskan belum tentu besok akan dapat lagi setiap hari adalah sebuah anak tangga melangkah menuju tujuan yang ditetapkan ketika anda jujur pada diri sendiri tidak seorang pun di dunia dapat menipu anda sukses tidak hanya di masa depan tetapi sejak anda memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk menjadi sukses itu akan terus terakumulasi terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati